Suami saya terus berbohong kesana kesini, perasaan saya sangat kecewa. Seringkali dilarang untuk berbohong, namun seringkali dituntut pula untuk berbohong dalam cara-cara yang etis. Apa ciri-ciri saat pasangan berbohong? Apa yang akan Anda lakukan bila si dia kedapatan berbohong atau ternyata si dia sering berbohong? Nah itu dia curhatan sahabat Vera Wuli kali ini ditanya Vera Wuli. Kita baca ya curhatannya. Halo Mbak Vera, saya Wulan 27 tahun dengan dua anak. Bolehkah saya curhat? Saya sedang bingung dengan rumah tangga saya yang komplikasi. Saya sudah menikah 8 tahun, sebelumnya juga pernah menikah dan gagal. Lalu menikah dengan Duda anak satu dan kami punya satu anak. Namun dua bulan ini saya baru mengetahui bahwa suami saya telah punya istri lagi Mbak Vera. Beliau menikahi gadis muda yang sekarang tengah hamil. Suami saya terus berbohong kesana kesini, perasaan saya sangat kecewa. Tapi untuk hati saya biasa saja. Suami saya sangat bertanggung jawab dan tidak pernah kasar. Namun batin saya tersiksa dengan kondisi ini Mbak. Saya minta cerai tapi suami gak mau menceraikan saya. Baiknya bagaimana ya Mbak? Kalaupun saya memaksa untuk meninggalkan suami dengan membawa dua anak, saya pasti bingung dengan kondisi finansial saat ini karena semua bergantung pada suami. Wow, tak mudah menghadapi kondisi yang dialami oleh sahabat kita. Karena kebohongan yang ditampilkan oleh suami beliau dalam curhatan ini adalah kebohongan yang sudah masuk kategori tujuannya mengelabui dan selfish. Kadangkala kebohongan bisa kita bedakan sih. Ada yang masih etis, ada yang sudah tidak etis. Kebohongan yang tidak etis ketika ada yang dirugikan di sana. Jadi kebohongan yang sudah sampai di level merugikan Anda. Situasinya menjadi tidak menyenangkan. Ada banyak yang dikorbankan di sana. Maka solusinya tentu akan berbeda. Dengan suami yang ketahuan berbohong namun level kebohongannya adalah di level yang lebih ringan. Saya contohkan, ada banyak tipe-tipe kebohongan, right? Kita pahami satu persatu dulu ya. Saya masih ingat ketika saat hamil dulu, saya sangat gemuk karena pertambahan berat badan sebelum menikah. Saat menikah dan hamil hingga melahirkan itu dahsyat. Naik hingga 25 kilo dan saya concern tentang berat badan saya hingga selalu bertanya pada pasangan. Sayang aku gemukan ya? Anda tahu apa yang dilakukan oleh pak suami? Saat itu beliau mengatakan, ya gemukan tapi sedikit. Kemudian saya sangat down rasanya. Karena wah saya gemukan gitu. Namun kemudian beliau belajar. Ya maklum ketika hamil, ibu-ibu selalu bertanya, saya gemukan gak? Saya gemukan gak? Pasangan saya ketika ditanya berikutnya, sayang saya gemukan gak? Beliau menjawab, ah kamu malah seksi dengan berat badannya seperti sekarang. Meskipun saya bertanya-tanya jadi gemukan apa enggak? Tapi menurut beliau itu lebih seksi jadi lebih baik. Jadi ada yang disembunyikan dalam pesan tersebut. Ada pesan pengganti di sana. Jadi kata gemukan diganti dengan lebih seksi. Sehingga tujuan kebohongan di sini cenderung masuk kategori white lies. Karena betul-betul prososial. Jadi tidak merugikan siapapun. Masih masuk kategori etis. Bahkan berdampak baik untuk orang lain. Dalam pengertian di sini adalah pasangan. Yakni saya pada saat itu. Sehingga itu kebohongan yang seringkali masih diterima, masih dianggap wajar. Betul. Sejak kecil kita selalu menerima dua pesan tentang kebohongan. Seringkali dilarang untuk berbohong. Namun seringkali dituntut pula untuk berbohong dalam cara-cara yang etis. Contoh ketika melihat ada seorang ibu yang baru melahirkan anak. Saat anak baru dilahirkan kadang-kadang kan tampilan anaknya jauh dari cute sebetulnya. Jadi masih kelipat-lipat gitu wajahnya gitu ya. Namun adalah sangat tidak etis untuk mengatakan pada ibu yang baru melahirkan. Aduh anaknya ternyata jelek ya gitu misalnya. Atau gak ganteng. Itu akan sangat menyakitkan. Sehingga pengganti dari ganteng gak ganteng atau cakep gak cakep. Wah anaknya lucu gitu misalnya. Etis. Berbohong namun masih dapat diterima. Itu yang dilakukan oleh pasangan saya tadi. Nah sekarang kita lihat keluhan dari salah satu klien saya. Klien saya mengeluhkan pasangannya sering berbohong. Tentang apa yang dikonsumsi tanpa sepengetahuan istrinya. Karena si suami punya penyakit tertentu. Kemudian sudah diatur apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh sang istri. Namun ternyata di belakang sang istri suaminya sering kali nakal mengonsumsi makanan-makanan yang tidak dianjurkan oleh istrinya. Makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian berbohong. Eh ternyata ketahuan. Nah disini sang suami berbohong untuk melindungi dirinya supaya tidak dimarahi oleh pasangan. Dengan tujuan menghindar dari situasi yang tidak menyenangkan buat dirinya. Karena dimarahi oleh pasangan buat sang suami ternyata dampaknya sangat negatif. Sehingga ia ingin menghindari situasi tersebut, situasi konflik dengan cara berbohong. Jadi berbohongnya ingin menghindari konflik diantara mereka berdua. Sehingga tujuannya somehow selfish hanya untuk dirinya sendiri. Sama seperti orang-orang yang kadang-kadang menghindari tanggung jawab, menghindar dari situasi tidak menyenangkan. Sehingga perlu berbohong. Nah berbohong seperti ini sering kali masih masuk kategori etis karena tidak menugikan siapapun. Namun tetap sebetulnya tidak dianjurkan. Ada memang kebohongan-kebohongan yang sifatnya betul-betul merugikan. Berdampak negatif buat orang lain. Yang nipu, berbohong tentang apapun, berbohong tentang pernikahan sebelumnya, berbohong tentang gajinya, berbohong tentang perilakunya gitu ya. Nah ini membahayakan. Jadi apa yang bisa dilakukan ketika pasangan diketahui berbohong? Pahami sejak kapan pasangan mulai berbohong? Kapan onsetnya? Apakah sejak menikah dengan Anda? Atau sejak dulu pasangan cenderung berbohong? Bila kebohongan benar-benar baru muncul saat menikah dengan Anda, pahami apa pemicunya? Kadang-kadang laki-laki, suami ingin menghindar dari situasi konflik bersama pasangannya, bersama istrinya. Sehingga mereka menghindari situasi konflik dengan sedikit berbohong. Terutama ketika mereka sadar bahwa respons istrinya mungkin akan berlebihan, penuh dengan kemarahan, jadi bagi mereka akan lebih menguntungkan buat siapapun bila berbohong. Yang berikutnya, yang kedua, tentang apa yang dapat dilakukan bila suami atau pasangan ketahuan berbohong? Pahami dalam situasi apa pasangan berbohong? Berikutnya yang ketiga, tentukan apa sih tujuan sesungguhnya? Tujuannya adalah untuk kebaikan berdua, untuk kebaikan Anda atau justru untuk kebaikan dirinya sendiri? Ada yang dirugikan enggak? Etis enggak? Sehingga yang ingin kita pahami saat pasangan berbohong adalah apa sebetulnya yang melatar belakangi aksi beliau sehingga harus berbohong. Seringkali dalam relasi suami istri, pasangan berbohong hanya karena tadi ingin menghindari konflik satu sama lain. Atau kadang kalah karena beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena khawatir kemudian ada respons-respons dari pasangannya yang tidak bisa ia prediksi sebelumnya, khawatir akan muncul konflik, sehingga perlu menggunakan kebohongan. Apa ciri-ciri saat pasangan berbohong? Yuk kita cek satu persatu ya. Yang pertama, si dia menjadi lebih tegang saat berbohong. Ketegangan ini dapat kita deteksi dari perubahan volume suaranya yang menjadi lebih tinggi atau kadang-kadang jadi lebih rendah. Maklum namanya tegang atau dari perubahan matanya. Pupil matanya yang membesar atau kadang-kadang berkedip lebih banyak, bahkan menghindari tatapan dengan Anda. Kemudian ketegangan tadi menjadikan si dia saat berbicara jadi salah-salah. Bahkan kata-katanya kadang-kadang tidak konsisten, berubah-ubah. Nah, jadi tinggal Anda ulangi-ulangi saja dengan pertanyaan yang sama untuk mendapatkan inkonsistensi dari apa yang dia ucapkan. Misalnya begini, oke, tadi dari kantor ya sayangnya, berarti tadi dari kantornya jam 10 malam, oke, berarti tadi dari kantor jam 10 malam, karena tadi rapatnya di jam berapa tadi? Oh iya ya, karena tadi selesai rapatnya di jam? Oke, sehingga pulang kantornya tadi, menuntut si dia untuk menjawab obrolan berulang dari Anda dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sama, sehingga dapat mendeteksi inkonsistensi dari kisah beliau saat berbohong. Nah, itu tadi ciri yang pertama terkait ketegangan. Yang kedua, si dia cenderung berupaya untuk menahan apa yang ingin dia sampaikan, sehingga responsnya seringkali agak lama. Anda tanya, nggak langsung dijawab tapi ada jeda dulu, baru kemudian dijawab. Yang ketiga, ada kecenderungan dari si dia untuk menampilkan aksi-aksi yang lebih negatif, seperti si dia lebih defensif, nggak terlalu kooperatif, bahkan senyuman, jadi semakin sedikit atau menghilang dari wajahnya. Nah, coba tangkap aspek-aspek nomor tiga ini. Oke? Nah, yang berikutnya, si dia akan cenderung menunjukkan gerakan-gerakan menyentuh. Menyentuh dirinya sendiri, misal jentuh hidungnya, mulutnya, menyentuh rambutnya, atau memegang tangannya, bahkan kadang-kadang menyentuh obyek-obyek di sekitarnya. Memainkan pulpen, cangkir, coba mati, perubahan-perubahan ini. Nah, yang lebih penting, ya dari aspek gerakan menyentuh dirinya sendiri tadi. Perhatikan deh, saat berbohong, atau sedang menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, orang cenderung menyentuh ujung hidung. Saya jadi teringat tentang kisah Pinocchio. Dalam kisah Pinocchio, tiap Pinocchio berbohong, hidungnya akan memanjang. Nah, yang menuliskan kisah Pinocchio menurut saya cerdas loh, karena bahwa memang pada saat berbohong, atau menyatakan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, ada perubahan dalam aliran darah secara fisiologis, termasuk pada area di ujung hidung, di mana di sana banyak serabut-serabut syaraf yang halus-halus, yang ketika dialiri oleh darah dengan lebih banyak, akan terasa sedikit gatal di situ, sehingga ada hasrat untuk memberikan sentuhan tipis di hidung pada saat berbohong. Sebetulnya tidak ada data yang menyebutkan bahwa ada ciri-ciri khusus pada individu tertentu tentang kapan si dia sedang berbohong atau tidak. Jadi Anda yang butuh pekal untuk memahami, kapan saat si dia berkata jujur, pahami pola-polanya, dan kapan si dia menampilkan pola yang berbeda. Dengan kata lain, diasumsikan si dia sedang tidak berkata jujur. Ini Anda yang paling paham, ingat, butuh hati-hati, tidak serta-merta menuduh pasangan apakah si dia berbohong atau tidak, jauh lebih penting, memahami penyebab si dia berbohong untuk segera ditangat. Bila perlu, Anda berdua berkonsultasi pada psikolog klinis terdekat, sehingga masalah terkait kebohongan dapat dipahami dan Anda berdua dapat mengatasinya. Namun bila kebohongan yang dilakukan si dia sudah terlalu saling, bahkan berdampak buruk untuk Anda dan keluarga, sudah sampai pada kategori tidak aktis dan melanggar hukum, maka Anda perlu pertimbangkan kembali relationship bersama si dia. Oke, demikian dari saya, sampai bertemu di Tanya Ferali berikutnya. Oke, Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.